Intro Tanah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kau Tanah ku yang ku cintai Angkat ku harga Tidakkan hilang dari kau Tidakkan hilang dari kau Tidakkan hilang dari kau Disana tempatlah hidupku Dibuai dibesarkan benda Tanpa perlindung di hari tua Sampai akhir menunggu ku kuantar Intro Indonesia Tanah air bet Bersakan abad Memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanjung Cepung Tibur, menggelar rapat paripurna istiwewa mendengarkan pidato presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUD RI ke-79. Pada sidang paripurna tersebut tampak hadir Bupati Tanjung Cepung Timur Romy Haryanto, Sekretaris Daerah Tanjap Tim Sapril, Unsur Forkopimda, serta Kepala OBD dan ASN di lingkup pemerintahan Tanjap Tim. Ketua DPRD Tanjap Tim Mahrup yang didampingi Wakil Ketua I Saidina Hafsa dan Wakil Ketua II M Guntur saat memimpin rapat mengatakan, momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan momen untuk mengetropeksi diri terkait apa-apa saja yang telah dibuat terhadap bangsa dan negara. Dengan peringatan HUD RI ke-79 ini, Mahrup juga mengajak setidak elemen masyarakat untuk bersabah menjaga kerugudan, terutama dalam memaknai arti penting kemerdekaan. Dalam sidang paripurna ini, diketahui pula menjadi sidang terakhir para anggota DPRD Kabupaten Tanjap Tim periode 2019 hingga 2024. Untuk itu, Ketua DPRD Tanjap Tim Mahrup mewakili segedap unsur pimpidan dan para anggota Dewan mengucapkan ribuan maaf kepada masyarakat atas segedap kebijakan dan implementasi dilapakan jika masih banyak hal-hal yang belum optimal dalam meseja terakan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketua DPRD Tanjap Tim Mahrup ini dilanjutkan dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri Alhamdulillah Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen walau banyak negara tidak tumbuh bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrim mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta seswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program keluarga harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita citajakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Bapak-Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di sisi lain kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah bahkan terus maju untuk melangkah. Dimulai dari nikel, boksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, boksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara, lebih dari Rp158 triliun selama delapan tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh biaya asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh biaya asing seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semuanya itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih, kurang lebih 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelubang laut, dan bioenergi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau, dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024 tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus kita tingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini. Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat. Di bidang hukum kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sebagai upaya memordenisasi hukum Indonesia, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 Undang-Undang dan 1.200 pasal. sebagai upaya untuk meregulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ini adalah hasil kerja keras kita bersama, ini adalah fondasi besar kita bersama, ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Terima kasih telah menonton! Dengan peringatan HUT RI ke-79 ini, mahrub juga mengajak seluruh elemen masyarakat di bumi sepucuk tipah seru punipung untuk bahu-membahu bersama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan cara mengawal setiap kebijakan pemerintah dan turut serta mengikuti kegiatan yang bersifat membangun daerah. Terima kasih. 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 mendorong dan bekerja sama dengan DPRD dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi kami selama 5 tahun ini suruh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan COVID dan hidayahnya serta kepada kita semua untuk terus berkarya demi kesejahteraan raya di Kabupaten Tanjung yang sama-sama kita cintai akhirnya kita mengucapkan alhamdulillah yang melalui rapat paripurna secara resmi kami tutup berkarya maju berkarya Indonesia ke-79 pusat tanah baru Indonesia maju usai menutup sidang paripurna istibawa dalam memperingati pilihut RI ke-79 Ketua DPRD Tanjaptim mahrum berpesan kepada sebuah pihak untuk tetap menjaga kerukudan terlebih sementara lagi akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah baik di dekat provinsi maupun kabupaten terkhususnya Kabupaten Tanjung Jambung Timur juga akan mengikuti pemilu kada harapannya pelaksanaan mulai dari tahapan hingga pemilihan bisa aman dan tentram dan masyarakat tidak terpecah belah Ketua DPRD Tanjung Jambung Timur atas nama seluruh Kabupaten Tanjung Jambung Timur bahwa dengan momentum dalam tahun keadaan depan Indonesia ini semangatnya nular kepada seluruh masyarakat terutama para hari ini para-para piyabat dan para-para unsur pemerintahan yang memegang amanah tanggung jawab besar kepada masyarakat sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak tidak luput Kabupaten Tanjung Jambung Timur jangan sampai pilkada tersebut memecah belah persatuan dan kesatuan di antara kita untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Timur justru jadikan momentum pilkada ini jadi tonggak berdirinya konstitusi negara menjadi berkat menjadi semangat dan menjadi harapan untuk bisa memperbaiki Kabupaten Tanjung Jambung Timur ini dan lebih maju ke depan lebih baik lebih sejahtera seluruh masyarakat dengan tampilnya alhamdulillah undangan-undangan juga hadir semangatnya pasca dari COVID-19 ini lumar pulih lah pulih sudah pulih masyarakat sudah hadir dan gagap lempita di seluruh Kabupaten terasa hari ini terjadi kegiatan-kegiatan menyambut Kementerian Republik Indonesia hari ini Kementerian Republik Indonesia 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 Kementerian Republik Indonesia